Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ruswandi Dengan nomor induk mahasiswa 190-221-060 Dari Prodi Ilmu Kemerintahan kelas B Dalam kesempatan yang baik ini Saya coba akan menyelesaikan salah satu tugas Dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat Dengan dosen Bapak Dr. Andeshaji Priyatna Sudharma MMMSI Baiklah pada kesempatan ini Saya akan coba membawa Yang pertama yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah Memampukan dan memandirikan masyarakat Terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan Atau kesenjangan Dan kata lain juga ketidakberdayaan Kemiskinan dapat dilihat dari indikator Pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi Atau belum layak Kebutuhan dasar itu mencakup Pangan, bakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah Jumlah daya manusia yang lemah Keterbatasannya akses pada tanah Padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat Melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional Karena dipergunakan untuk memasuk kebutuhan perdagangan internasional Dengan perkataan lain Masalah keterbelakangan Menyangkut struktural atau kebijakan Dan kultural Itu menurut Dari buku Sunyoto Usman pada tahun 2004 Padahal pun menurut Mardikanto pada tahun 2014 Berpendapat bahwa Ada enam tujuan Yakni Yang pertama adalah memperbaiki lingkungan Yang kedua meningkatkan kehidupan Yang ketiga peningkatan komunitas Yang keempat peningkatan kelembagaan Yang kelima adalah peningkatan bisnis Yang terakhir Yang keenam tentunya meningkatkan penghasilan Ada pun penjelasannya Seperti yang saya kupas Yang pertama adalah memperbaiki lingkungan Perbaikan dapat diharapkan bisa merubah lingkungan fisik dan sosial Karena kerusakan lingkungan biasanya terjadi Karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas Sementara yang kedua yaitu Meningkatkan kehidupan Tentunya kehidupan yang lebih layak dan baik Tingkat pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungan Diharapkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan yang baik setiap keluarga Yang ketiga adalah peningkatan komunitas Di sini tentunya komunitas terbaik Kehidupan yang lebih baik sangat didukung jika lingkungan fisik dan sosial juga lebih baik Diharapkan ini juga akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik tentunya Sementara yang keempat adalah peningkatan kelembagaan Atau bisa disebut dengan institusi terbaik Diharapkan melalui peningkatan kegiatan Atau perilaku institusi akan meningkat Serta jaringan kemitraan bisnis yang baik tentunya Yang kelima adalah peningkatan bisnis Tentunya bisnis terbaik juga Peningkatan pendidikan Antusiasme belajar Peningkatan akses ke bisnis Acara dan peningkatan kelembagaan darapan Untuk meningkatkan perilaku bisnis Yang terakhir Yang keenam tentunya meningkatkan penghasilan Dalam hal ini penghasilan terbaik tentunya Diharapkan dengan peningkatan bisnis Pendapatan yang akan diterimanya Serta pendapatan keluarga dan masyarakat akan meningkat Ada pun ciri-ciri lain dari pemberdayaan masyarakat Yaitu Suatu kegiatan atau program dapat dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat Apabila kegiatan tersebut tumbuh dari bawah Dan non-incritif Serta dapat memperkuat Meningkatkan atau membangun potensi masyarakat Setempat Guna mencapai tujuan yang diharapkan Bentuk-bentuk pengembangan potensi masyarakat Tersebut bermacam-macam Antara lain sebagai berikut Yang pertama adalah Tokoh atau pemimpin masyarakat Atau bisa disebut dengan kata lain Community leader Di sebuah masyarakat apapun Baik pedesaan, perkotaan, maupun pemukiman elit Ataupun pemukiman kumuh Secara alamiah akan terjadi kristalisasi Adanya pemimpin atau tokoh masyarakat Pemimpin Atau tokoh masyarakat ini dapat bersifat formal Camat, kepala desa, ketua RRW Meliputi Institusi Maupun informal Adapun informal terdiri dari tokoh agama Tokoh adat Juga diantaranya Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat Maka petugas atau provider Terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan Kepada para tokoh masyarakat Seperti Telah kita ketahui bersama Bahwa masyarakat kita masih Paternalistik Atau masih Dianut oleh bawahan atau masyarakat Sebagai petugas atau provider Harus memanfaatkan tokoh masyarakat ini Sebagai potensi yang harus dikembangkan Untuk pemberdayaan masyarakat Yang kedua Organisasi masyarakat atau Lebih dikenal dengan Community Organization Dalam suatu masyarakat Selalu ada organisasi-organisasi Kemasyarakatan Baik formal maupun informal Misalnya PKK, Karang Taruna, Majulis Taklim Dan kelompok-kelompok Pengajian dan sebagainya Organisasi-organisasi masyarakat ini Merupakan potensi Yang baru dimanfaatkan Yang dapat dimanfaatkan Dan merupakan mitra kerja Dalam upaya Memberdayakan Atau merupakan Wujud kerjasama Dari kemitraan Antara pemerintah tempat Dengan juga Dapat juga dimasukkan Kedalam penyuluhan Yang ketiga Yang ketiga adalah Material Masyarakat Bisa disebut Jual dengan Community material Sumber daya alam Adalah salah satu potensi Masyarakat Masing-masing Daerah atau Tempat mempunyai Sumber daya alam Yang berbeda Yang dapat dimanfaatkan Untuk Pembangunan Ada beberapa desa Yang dekat Kali Dan Kali tersebut Menghasilkan banyak Batu Asal tidak merusak lingkungan Serta izin Yang cukup juga Dengan bergotong royong Masyarakat setempat Yang dipimpin oleh Kepala desa Batu-batu tersebut Dapat digunakan Untuk pengerasan jalan Yang menunjuk Kesarana transportasi Lebih baik Dengan fasilitas Jalan yang telah Diperkeras Atau tersebut Memudahkan Masyarakat Mengakses Keperluan lalu lintas Ada pun Yang keempat Adalah pengetahuan masyarakat Ini juga hal yang Penting juga Atau disebut dengan Community knowledge Semua bentuk penyuluhan Pada masyarakat Merupakan contoh Pemberdayaan masyarakat Yang meningkatkan Komponen pengetahuan masyarakat Atau community knowledge Dalam hal ini Kegiatan penyuluhan Akan bernuansa Pemberdayaan Masyarakat Apabila dilakukan Dengan pendekatan Community Based health Atau education Tersedangkan Yang terakhir Adalah Teknologi masyarakat Atau yang lebih Dikenal dengan Komuniti teknologi Di beberapa komunitas Setelah tersedia Teknologi sederhana Yang dapat Dimanfaatkan Untuk pengembangan program Misalnya Disediakan internet Di institusi Terdekat Atau di kantor Balai desa Yang mampu Membuka jendela dunia Berbagai macam Pengetahuan Sehingga dapat Menjadikan referensi Atau sedang Dikembangkannya Dalam peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia Dan sumber daya alam Tentunya Dalam potensi Sumber SDA Itu mungkin Hasil Tulisan Saya selaku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tirbon Mohon maaf Tentunya Banyak kekurangan Untuk hal itu Kami selalu Menunggu Perbaikan-perbaikan Termasuk Pemaham materi Yang lebih Baik Tula Karena Kebetulan Pada saat ini Kita masih Belajarnya Daring Ataupun online Karena Wabah pandemi Yang ada di negara kita Semoga Kita diberikan Kesehatan Selalu terhindar Dari wabah penyakit Yang merajal Lelah di dunia ini Terima kasih Mengutip Kebiasaan Dosen kami Yang Beken Dipanggilkan HPS Selalu memakai Bahasa Sunda Di akhir materi Hapunten Menawi Ayasaur Anudeka Ukur Bahasa Anudeka Reka Nanda Agung Cukup lumur Jembar Hampura Anudeteda Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permios Terima kasih Terima kasih.